Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke buat teman-temanku semua sekali ini saya akan memperlihatkan perbedaan anak ayam yang umur 10 hari yang saya pakai inkubator dengan yang dengan indukannya ya Nah perbedaannya seperti apa ini saya akan lihatkan ya anak ayamnya yang umur 10 hari ini saya panggil dulu ya tuh anak ayam 10 hari ini yang saya ikutkan ya dengan indukannya oke ini saya akan lihatkan dan yang di inkubator yang dengan pemanas ya teman-teman ya Nah ini juga sama 10 hari nah teman-teman bisa lihat ya perbedaannya kalau dipelihara dengan indukan dengan dan tanpa indukan seperti ini ya pertumbuhannya lebih cepat mana kalian bisa lihat sendiri ya Oke saya akan ambil satu ya satu aja saya akan perlihatkan tuh ini kalau dengan pemanas seperti ini mereka tuh Oh ya Oke kita kasih makan dulu ya teman-teman pertumbuhannya sangat jauh teman-teman ya jadi lebih pesat menggunakan inkubator yang seperti ini penghangat ya Nah sedangkan yang dengan indukan nih saya perhatikan satu saja itu teman-teman bisa bandingkan ketumbuhannya seperti apa dia tinggi jauh dari ini ya padahal sama umurnya tuh dan ekornya juga sudah mulai tumbuh kalau ini ya sedangkan yang ini sama sekali belum perbandingannya jauh teman-teman ini sama umurnya 10 hari juga tuh perbandingannya jauh kan nah kenapa saya sarankan harus dibok ya dan pemberian pakannya juga harus rutin ini juga sama nah sebenarnya pakannya sama aja tuh sama dengan pur yang ini tuh tapi perbandingannya jauh kan sangat jauh teman-teman perbandingannya ayam umur 10 hari yang dipelihara dengan induknya dan inkubator sangat jauh sekali pertumbuhannya ya bedanya jauh jadi kesimpulannya lebih baik dipisahkan dari indukan pengajak saya buat perbedaan aja ini teman-teman ya biasanya tidak saya kasih keindukannya makanya saya tetaskan sendiri nah tuh perbedaannya jauh mereka lebih sehat-sehat dibandingkan yang dengan indukan oke kita akan pindahkan ya teman-teman ya karena ini udah sempit tuh kita akan pindahkan nanti yang dengan indukan kita akan ambil nanti malam ya kita akan taruh di inkubator sini jadi ya itu terserah teman-teman ya kalau pengen taruh di buk kayak gini itu lebih bagus ya teman-teman pertumbuhannya lebih cepat ya dibandingkan dengan indukannya padahal pakannya sama pur nggak ada yang saya bedakan ya saya lakukan seterusnya kayak gini nih Aduh jatuh nah sekarang kita pindahkan ke sini nah ini udah kita turunkan nah ini yang ini udah saya turunkan ya teman-teman ya ini udah ada lagi oke kita masukkan hehehe oke kalian masuk tuh nah kalau yang di box insya Allah sehat-sehat nggak kurang sedikit apapun ya oke nah untuk yang ini nanti malam saya ambil ya saya inkubator dikasih penghangat kalau dia ikut dengan indukannya nah seperti ini temen-temen hasilnya dia agak kayak sakit gitu tuh oke teman-teman terimakasih jangan lupa subscribe like share dan komen salam dari saya edita channel salam selesai untuk semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati